Di kerajaan Zhou, Tuan Ji melihat perkembangan pasukannya yang diajari langsung oleh Wu Ji. Salah satu menteri di sana sangat mendukung apabila Wu Ji menjadi penerus kerajaan Zhou berikutnya. Wu Ji yang melihat ayahnya di sana segera menghampiri. Tuan Ji lalu berkata ia akan memberikan tahta raja kepada Wu Ji ke depannya. Namun dengan satu syarat, Wu Ji tidak boleh mendekati Lan karena untuk menjadi raja ia tidak boleh jatuh cinta. Karena wanita membuat mereka akan menjadi lemah apabila ia menyetujui hal tersebut segera datang menemuinya lagi. Wu Ji hanya bisa diam dan tidak berkata apa-apa. Setelah itu, Tuan Ji bersama menterinya sedang membahas sebuah peta. Untuk bisa menyerang kerajaan Sang, mereka membutuhkan peta yang sangat akurat. Sedangkan saat ini, peta yang mereka miliki tidak akurat dan berantakan. Oleh karena itu, Tuan Ji tidak bisa menyerang kerajaan Sang. Di lain sisi, Tuan Cheng bersama pasukannya telah berjalan selama tiga hari. Dan masih setengah jalan untuk bisa sampai di kerajaan Zou. Di saat sedang beristirahat, tiba-tiba General Huang berhasil menemukan mereka. Tuan Cheng dengan General Huang akhirnya hendak bertarung. Karena Tuan Cheng menolak untuk kembali ke kerajaan Sang dan mengabdi kepada raja bodoh di sana. Ia saat ini berniat membantu kerajaan Zou. Alhasil, mereka berdua pun bertarung di sana. Namun sayang, Tuan Cheng kalah bertarung dan tewas di tempat. Jenderal Huang memerintahkan pasukannya untuk membawa kembali jasad Tuan Cheng. Sedangkan Wu Ji saat ini masih bingung. Karena ia tak mungkin meninggalkan Lan demi menjadi raja. Ia pun menyadari kalau ayahnya membutuhkan sebuah peta yang sangat akurat. Ia pun segera membuat sebuah peta. Namun hanya setengah. Dan lalu ia berikan kepada ayahnya. Tuan Ji menjadi sangat senang akan peta tersebut. Dan tidak percaya kalau Wu Ji bisa membuat sebuah peta. Wu Ji berkata apabila ayahnya mau setengah petanya lagi ia harus mengizinkannya menikah dengan Lan. Semua menteri akhirnya memohon kepada sang raja untuk merestui pernikahan Wu Ji bersama Lan. Demi kelangsungan kerajaan Zou. Akhirnya Tuan Ji setuju dan akan menjadikan Wu Ji sebagai raja baru. Tidak hanya itu, Wu Ji juga akan dinikahkan dengan Lan. Mereka semua pun menjadi sangat senang. Dan Wu Ji segera berlari menemui kekasihnya. Sambil mengatakan kalau ayahnya saat ini sudah merestui hubungan mereka dan hendak melangsungkan pernikahan. Sementara itu, Da Ji secara diam-diam pergi ke penjara bawah tanah. Ternyata ia sedang menemui seorang peramal tua. Kalau kalian masih ingat, di video awal part pertama, peramal tua ini sedang meramal masa depan kerajaan Sang. Namun saat ini ia dikurung oleh Fei Zong. Akibat ada bintang jatuh yang mengatakan kalau akan ada anak bayi, laki-laki yang lahir ke bumi dan akan menghancurkan kerajaan Sang. Setelah itu, Da Ji sengaja mengundang Fei Zong yang di sana terlihat keluarga Fei Zong juga ikut diundang. Hal itu dilakukannya karena hendak menjebak Fei Zong. Sedangkan Fei Zong yang tidak tahu apa-apa menjadi sangat senang karena berpikir ia akan dinaikkan jabatannya oleh Da Ji. Namun siapa sangka peramal tua yang berada di penjara bawah tanah didatangkan oleh Da Ji. Fei Zong yang melihatnya menjadi sangat terkejut karena ia yang mengurung peramal tersebut ke dalam penjara. Di sana peramal itu berkata kalau 20 tahun yang lalu di saat ia meramal masa depan kerajaan Sang terjadi fenomena bintang jatuh. Dan Sang Raja memerintahkan untuk membunuh semua bayi namun Fei Zong tidak berhasil membunuh salah satu bayi yang kini telah tumbuh dewasa dan akan membuat kehancuran di kerajaan Sang. Anak itu adalah Yang Jian. Tidak hanya Sin, Da Ji juga terkejut akan hal itu. Awalnya ia yang ingin menjebak Fei Zong justru kini Sang Raja akhirnya tahu kalau Yang Jian merupakan anak yang akan membuat kehancuran di kerajaannya. Oleh karena itu Da Ji segera memerintahkan peramal itu untuk dibunuh. Dan setelah itu ia pun memutar balikan fakta kalau semuanya ini rencana dari Fei Zong yang hendak menjebaknya dengan membuat kebohongan kalau Yang Jian adalah anak yang akan membawa kehancuran. Sang Raja yang marah karena Fei Zong telah mefitnah Da Ji lalu membunuh semua keluarga Fei Zong hingga tewas. Fei Zong akhirnya bunuh diri dan mengutuk Da Ji beserta Sang Raja. Salah satu sahabat dari Fei Zong yang berada di luar juga dibunuh karena telah mendengarkan semua percakapan di dalam aula. Di saat malam hari Zuchi menghampiri Da Ji dan memintanya untuk berhenti karena sudah banyak kejahatan yang dilakukan olehnya selama ini. Dan banyak orang yang tak bersalah saat ini menjadi tewas akibat ulahnya. Misinya hanya untuk membuat Shin tewas dan menghancurkan kerajaan Sang. Tapi kenapa orang-orang yang tak bersalah juga ikut tewas? Da Ji yang sudah terlanjur menjadi jahat tidak akan berhenti dan akan tetap melanjutkan misinya. Menghancurkan kerajaan Sang dari dalam secara perlahan. Siapa sangka Selir Yang datang ke sana dan melihat Zuchi sedang bersama Da Ji. Ia pun akhirnya tahu kalau Da Ji selama ini dibantu oleh iblis untuk menghancurkan kerajaan Sang. Ia di sana ingin membunuh Da Ji agar semua malapetaka ini bisa berhenti. Zuchi segera menghalaunya dan membuat Selir Yang tewas bunuh diri. Karena bagaimanapun juga ia tak akan membiarkan siapapun orang yang menyakiti Da Ji. Singkat cerita, Xiao Er dengan Tutu saat ini telah akrab satu sama lain. Alasan Tutu suka mencuri karena ia kesepian. Akibat wajahnya yang jelek dan tidak ada yang mau berteman dengannya. Xiao Er yang merasa kasihan melihatnya mengajukan diri sebagai saudaranya. Supaya ke depannya nanti mereka bisa saling membantu. Hal itu sengaja Xiao Er lakukan karena Tutu adalah jeneral elemen tanah yang harus mereka rekrut. Lalu mereka berdua keluar untuk bersumpah akan menjadi saudara yang saling melindungi. Tak lama kemudian Xiao Er mengajak Tutu untuk bertemu dengan Yang Jian. Dan ia tak perlu khawatir ataupun takut karena sebenarnya Yang Jian anak yang baik dan tidak jahat. Namun mereka yang baru sampai di rumah Yang Jian tidak berada di sana. Dan sesaat Xiao Er melihat bulu dari sayap milik Lei. Ia tahu kalau Yang Jian pasti pergi bersama Lei ke kerajaan Sang agar bisa bertemu dengan Daji. Tutu yang mendengarkan hal tersebut lalu akan pergi menyusul Yang Jian untuk dibawa kembali. Karena ia tak mau melihat Xiao Er bersedih. Di lain sisi Yang Jian melihat Daji secara diam-diam. Zuchi yang melihat itu langsung menghampiri Daji dan mengajaknya mengobrol. Sedangkan Yang Jian mengira kalau adiknya itu sedang berbicara sendiri karena ia tak bisa melihat Zuchi. Sementara itu Tutu yang berhasil berada di istana kerajaan Sang dihampiri oleh Gong. Karena Gong tahu kalau Tutu bukanlah manusia biasa. Ia pun mencoba mengajaknya untuk bekerja sama dengannya. Asalkan Tutu mau membantunya maka ia akan memberikan uang, emas, ataupun jabatan di kerajaan Sang. Dan ia akan menjadi kaya. Namun Tutu menolak. Ia pun secara diam-diam telah mencuri senjata milik Gong dan tak mau ia kembalikan. Karena Gong cerdik ia pun tahu kalau Tutu adalah seorang pencuri. Ia lantas menantangnya untuk mencuri sebuah senjata yang bernama Tali Pengikat Dewa. Yang berada di perbatasan. Apabila ia berhasil mencurinya maka senjata milik Gong menjadi miliknya. Namun apabila ia gagal maka Tutu harus bekerja untuknya. Tutu yang merasa tertantang menyetujui hal tersebut. Karena ia merasa telah diremehkan oleh Gong. Kembali ke Yangjian. Keberadaannya pun akhirnya diketahui oleh Daji. Ia pun terus membujuknya untuk pergi dari istana kerajaan Sang. Namun Daji terus menolak. Ia tak akan pergi sebelum Sang Raja tewas dan kerajaan Sang menjadi hancur. Zuchi lalu datang ke sana dan menyerang Yangjian hingga tak lempar. Mengetahui ada iblis berada di sisi Daji. Yangjian menggunakan mata gelap surgawinya agar bisa melihat Zuchi. Lalu setelah itu ia pun menyalahkan Zuchi yang selalu membantu kejahatan adiknya selama ini. Yang membuat Daji terjerumus dalam kesesatan. Zuchi menjawab kalau ia tak pernah sekalipun membuat Daji terluka. Melainkan ia selama ini yang membantunya dan selalu berada di sisi Daji. Namun Yangjian tetap tidak peduli. Dan ia pun mengeluarkan tombak dewa untuk menyerangnya. Zuchi yang sudah menjadi lemah akibat tidak pernah memakan jiwa manusia lagi dengan mudah dikalahkan oleh Yangjian. Namun sayang di saat ia hendak membunuh Zuchi Daji melindunginya yang membuat Daji akhirnya menjadi tewas. Melihat hal tersebut Yangjian merasa bersalah dan memohon kepada Zuchi untuk membantunya. Supaya adiknya tersebut bisa hidup kembali. Zuchi berkata ia memiliki satu cara untuk menghidupkan Daji. Namun dengan satu syarat. Yangjian harus membawa Daji pergi dari istana sejauh mungkin dan tak usah kembali. Yangjian menjawab tanpa disuruh ia tentu saja akan melakukan hal tersebut. Dan seketika Zuchi menggunakan kendi miliknya dan memasukkan jiwa manusia yang pernah ia ambil dan diberikan kepada Daji. Namun resikonya di sini ia yang harus tewas. Hingga pagi menjelang Yangjian yang membawa Daji sesaat terhenti karena adiknya itu telah bangun. Daji terkejut karena saat ini ia masih hidup. Yangjian berkata kalau Zuchi yang mengorbankan dirinya supaya ia bisa hidup kembali. Dan Zuchi juga meminta ia untuk membawa Daji pergi dari istana. Sontak Daji sangat bersedih akan kematian Zuchi. Ia pun berusaha untuk kembali ke istana. Yangjian sekuat tenaga untuk menahannya namun tetap saja sia-sia. Karena Daji telah membulatkan tekat untuk membunuh sang raja apapun yang terjadi. Setelah Daji pergi Yangjian seketika menjadi marah. Mata gelap surgawinya mulai muncul dan ia mengingat kembali masa lalu kelam yang pernah ia alami. Tak lama kemudian Lei datang kesana untuk menjemputnya kembali. Namun Yangjian justru mengusirnya dan ia tak ingin kembali. Di lain sisi, hari bahagia sedang dialami oleh Wuji bersama Lan yang sedang melangsungkan pernikahan. Tidak hanya itu, Tuan Ji juga mengangkat Wuji sebagai raja baru di kerajaan Zhou. Setelah semuanya berjalan lancar, akhirnya Tuan Ji menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal dalam kondisi tersenyum.